4.761. Saat suara gemuruh datang, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi redup, pada titik tertentu, sekelompok orang diam-diam muncul di kehampaan. Kelompok orang ini mengenakan jubah hitam, dan kepala mereka tersembunyi di balik jubah, membuat wajah mereka tidak terlihat. Penampilannya tidak ada bedanya dengan ras manusia, namun auranya dingin, sangat berbeda dengan aura ras manusia, bagaikan awan hitam yang menutupi langit, jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu saja, tapi begitu muncul, tekanan dinginnya membuat orang merasa sesak. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kelompok orang ini semuanya adalah para doyen bintang sembilan, jubah hitam orang-orang ini disulam dengan totem perak yang aneh. Totem yang lain semuanya berwarna perak, tetapi totem pada satu orang berwarna emas, dan dialah yang berbicara, tentu saja, dia adalah pemimpin kelompok orang misterius ini. Tapi tidak ada yang memperhatikan teriakan dinginnya. Prajurit Dragonblood itu sepertinya tidak mendengar apa-apa dan terus menyerang dengan pedang panjangnya. Para ahli dari klan binatang melting, melihat para prajurit Dragonblood tidak berhenti, mulai bertarung dengan sengit lagi. Ahli misterius dengan lukisan totem emas di tubuhnya langsung marah, dan dia berteriak dengan dingin. Saya dari klan Kaguya. Klan hentian memiliki persahabatan dengan klan Kaguya saya. Saya harap Anda akan memandang saya dan segera berhenti, ahli misterius dengan totem emas yang dilukis di tubuhnya sedang berpatroli di seluruh tempat, dan tiba-tiba matanya tertuju pada Long Chen. Jelas, dia melihat bahwa Long Chen adalah pemimpin kelompok orang ini. Meskipun dia mengatakan itu hanya untuk menyelamatkan mukanya, dan itu terdengar seperti negosiasi, nadanya sangat keras, dan dia sepertinya mengambil tindakan tanpa memberikan muka. Menjual wajahmu. Long Chen memandang pria misterius itu, senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Apakah wajahmu berharga? Mendengar nada bicara Long Chen, seorang pria misterius segera menempelkan tangan pada senjata di pinggangnya, tapi ahli misterius dengan totem emas di tubuhnya menghentikan mereka. Dia berkata dengan dingin. Sepertinya kamu tidak mengenal klan Kaguya, jika tidak, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, izinkan aku bertanya padamu, dari mana kamu berasal? Akademi Cakrawala Tinggi Long Chen tidak menyembunyikan apapun dan langsung melaporkan namanya. Ketika mendengar nama Akademi Cakrawala Tinggi, pria itu tampak tertegun sejenak, lalu mendengus dingin. Beraninya Akademi yang menurun begitu sombong, tahukah kamu bahwa klan Kaguya pernah menantang klan Jiuli? Jangan bilang padaku kamu bahkan belum pernah mendengar tentang klan Jiuli. Klan Jiuli adalah salah satu ras terkuat dalam sejarah umat manusia. Meskipun klan Darah Ungu dan klan Tiantong juga sangat makmur selama bertahun-tahun, untuk sementara waktu, mereka dikenal sebagai ras terkuat dalam sejarah umat manusia, meskipun mereka sama-sama merupakan ras kuat di antara umat manusia. Namun nyatanya, semua orang tahu bahwa ras Jiuli adalah ras terkuat di antara ras manusia. Belum lagi yang lainnya, kata ras Jiuli ini saja sudah cukup, dan tidak perlu penjelasan tambahan sama sekali. Klan Jiuli adalah eksistensi kuat yang diketahui oleh siapapun di sembilan langit dan sepuluh bumi, bahkan jika umat manusia sedang mengalami kemunduran sekarang, jika menyangkut klan Jiuli, ras manapun akan kagum. Tapi menghadapi ahli dari klan Kaguya ini, Longchen mencibir dan berkata, Yang paling aku benci dengar adalah kata, pernah menantang. Terus terang, itu sama artinya dengan pernah memprovokasi klan Jiuli, lalu dibunuh dan melarikan diri ke segala arah. Itu saja untuk saat ini. Mencari kematian Ketika Longchen mengatakan ini, seluruh ahli klan Kaguya tiba-tiba menjadi marah, dan niat membunuh yang tak terlihat menyebar seketika. Kata-kata Longchen sangat kasar. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyeberang ke air berlumpur ini. Selama Anda berani mengambil tindakan, saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorangpun di antara Anda yang dapat mencapai surga kaisar hidup-hidup. Menghadapi niat membunuh dari ahli klan Kaguya, Longchen berkata dengan tenang. Longchen memang belum pernah mendengar tentang klan Kaguya, namun intuisi Longchen dapat mengetahui ras kelompok orang ini, mereka pasti mirip dengan klan Fatehunter dan klan Dark Knight. Fluktuasi aura kelompok orang ini sangat lemah, menandakan bahwa kendali mereka sangat kuat. Sekilas, mereka adalah tipe pembunuh. Orang seperti ini mahir dalam seni membunuh dan memiliki tingkat kematian yang mencengangkan. Namun, ini bukan apa-apa bagi Dragon Blood Legion. Di dunia fana, mereka berurusan dengan para pembunuh dari balai pembunuhan darah. Di dunia peri, mereka berperang melawan klan pemburu kehidupan. Dalam menghadapi para pembunuh, Dragon Blood Legion mempunyai pengalaman yang cukup banyak. Selain itu, pembunuh tidak akan pernah bisa bertarung secara langsung, jika tidak mereka akan kehilangan keunggulan bawaannya. Oleh karena itu, Longchen berani menilai bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menakut-nakuti orang, dan mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka tidak akan pernah memasang postur seperti itu, melainkan langsung melancarkan serangan mendadak dalam kegelapan. Sungguh nada yang sombong. Kalau begitu aku harus belajar darimu apakah kekuatanmu sekuat nadamu, ahli misterius dengan totem emas yang dilukis di tubuhnya memiliki suara dingin dan niat membunuh. Jika kamu berani kentut sekali lagi, kamu bisa tinggal. Keluar atau mati. Longchen berkata dengan dingin, tidak repot-repot berbicara omong kosong padanya. Puff. Pada saat ini, terjadi ledakan di kejauhan, dan pandangan mereka beralih ke sisi Feng Yu. Pemimpin klan hentian ditembak di pahanya oleh Feng Yu, dan salah satu pahanya diledakan dengan keras dan darah menghujani seluruh langit. Benar saja, semuanya seperti yang diharapkan Longchen. Begitu Feng Yu menahan serangan pertama, keseimbangan kemenangan mulai condong ke arah Feng Yu. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar keuntungan Feng Yu. Ketika pemimpin klan hentian terus menyerang dengan ganas dan tidak mampu menekan Feng Yu, dia terkejut saat mengetahui bahwa pertempuran telah berada di bawah kendali Feng Yu. Ketika dia merasa ngeri, momentumnya tiba-tiba turun, dan Feng Yu segera memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan seperti badai yang dahsyat. Saat menyadari nyawanya dalam bahaya, tiba-tiba pemimpin klan hentian menjadi pengecut. Karena panik, ia hanya memblok tiga tembakan Feng Yu, dan salah satu pahanya diledakan dengan satu tembakan. Ahaha, pemimpin klan hentian berteriak, datang dan selamatkan aku. Yang mengejutkan Longchen dan yang lainnya adalah bahwa orang ini begitu pengecut sehingga dia benar-benar memanggil bawahannya untuk meminta bantuan. Apakah dia tidak tahu bahwa anak buahnya bahkan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri saat ini? Namun meski begitu, para ahli dari klan hentian masih bergegas menuju pemimpin mereka dengan putus asa, tapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus blokade Dragon Blood Legion. Sebelumnya, Dragon Blood Legion mengejar mereka kemana-mana, namun sekarang Dragon Blood Warrior telah mengatur formasi mereka dan hanya perlu menunggu lawannya datang ke depan pintu rumah mereka. Puff Puff, membentuk formasi untuk bertarung adalah keahlian terbaik dari Dragon Blood Legion. Belum lagi para ahli dari klan hentian, bahkan seekor nyamuk pun tidak dapat melarikan diri dari blokade mereka. Boom! Tepat pada saat ini, percikan api beterbangan, dan tombak di tangan pemimpin klan hentian dihempaskan oleh Feng Yu, dan tombak Phoenix yang tajam menembus dadanya. Puff! Tombak Feng Yu menembus dada pemimpin klan hentian, mengangkat tubuh besarnya ke atas. Tidak, jangan bunuh aku, jika tidak kalian semua akan terbunuh. Pemimpin klan hentian berteriak ngeri. Di luar gerbang surga, semua ahli dari klan hentian ada di sana. Bunuh dia, dan kamu akan menunggu untuk dihancurkan oleh klan hentian di surga kaisar. Pada saat ini, pemimpin klan Kaguya berteriak dengan dingin. Awalnya, tombak Feng Yu bergetar, dan dia hendak membunuh lawannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata mereka, wajah Feng Yu berubah. Kekuatannya terkondensasi dan dia malah menatap Long Chen. Bunuh dia, aku ingin mencoba dan melihat kekuatan seperti apa yang bisa menghancurkan Dragon Blood Legion kita. Long Chen tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Feng Yu untuk mengambil tindakan. Tidak, pemimpin klan hentian berteriak ngeri. Puff, tombak Feng Yu bergetar, dan pemimpin klan hentian meledak. 4762, Feng Yu membunuh pemimpin klan hentian. Pada saat itu, para ahli dari klan hentian meraung dengan liar, seolah-olah mereka gila. Tapi betapapun gilanya mereka, mereka tetap tidak bisa membuat gelombang apapun di depan prajurit Dragon Blood, dan tak lama kemudian mereka semua terbunuh. Para ahli dari klan Kaguya di atas kehampaan menyaksikan tanpa daya saat para ahli dari klan hentian dihancurkan. Pemimpinnya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke, bagus sekali, saya akan melihat bagaimana kalian akan masuk ke surga kaisar hidup-hidup. Para ahli dari klan Kaguya mengertakkan gigi dan meraung pergi. Meskipun mereka sangat marah, dapat dilihat bahwa mereka tidak berniat menghadapi Long Chen secara langsung. Faktanya, persahabatan mereka dengan klan hentian tidak terlalu dalam, dan mereka tidak mau mengambil risiko untuk mereka, mereka bisa berdiri dan menghentikan Long Chen, yang dianggap paling baik hati dan benar. Sebenarnya, klan Kaguya cukup kuat. Guoran hanya bisa menghela nafas saat dia melihat klan Kaguya pergi. Mengapa kamu melihatnya? Semua orang tercengang. Karena mulai hari ini, mereka tidak hanya akan menantang klan Jiuli, tapi juga Dragon Blood Legion kita. Mulai sekarang, akan ada satu lagi sejarah gemilang dalam sejarah mereka, kata Guoran serius. Semua orang tidak bisa menahan tawa, dan Xia Chen berkata. Namun, Guoran benar. Ketika suatu hari, Dragon Blood Legion kita melangkah ke puncak seni bela diri, mereka akan dapat membual tentang hal ini selama sisa hidup mereka. Itu masuk akal. Maksudmu bahwa ketika dia mengatakan dia menantang klan Jiuli, dia sama seperti saat menantang kita, dan setelah berteriak dan menjerit, dia pergi dengan kesal, kata Bai Xiaole sambil menamparkan pahannya. Semua orang saling memandang dengan bingung. Sepertinya apa yang dikatakan Bai Xiaole masuk akal. Klan Kaguya cukup banyak bicara, tetapi mereka sepertinya tidak memiliki kemampuan lain selain bisa mengucapkan kata-kata besar. Long Chen, membunuhnya tidak akan menimbulkan masalah bagimu, kan? Pada saat ini, Feng Yu memimpin para ahli dari klan Fusion Beast, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dragon Blood Legion kita tidak pernah takut akan masalah. Jika kita ingin berdiri teguh di surga kaisar, kita harus kejam. Kebetulan orang ini tidak memiliki penglihatan, jadi mari kita gunakan dia untuk menakut-nakuti monyet. Sebelum Long Chen bisa mengatakan apapun, Guoran berbicara lebih dulu. Long Chen tidak menganggapnya serius dan mengangguk. Guoran benar, jika kita ingin mendapatkan pijakan di surga kaisar, kita harus menunjukkan taring kita dan memberi tahu pasukan di sana bahwa kita bukan makanan mereka. Karena jika kita memilih untuk bertarung demi surga kaisar, kami tidak akan punya jalan keluar. Sama seperti Anda sekarang, karena Anda telah memilih untuk mengambil tindakan, itu ditakdirkan untuk menjadi pertarungan hidup dan mati. Jangan katakan apapun tentang masalah atau tidak, atau apakah kita akan terlibat. Mereka semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tutup saja matamu dan maju terus. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Feng Yu mengangguk, kali ini, Yu Kim Suan dan Bai Sisi datang. Bai Sisi sangat mengagumi Feng Yu dan terus memuji semangat kepahlawanan Feng Yu. Bai Sisi juga orang yang sombong, tapi dia melihat dalam diri Feng Yu ketegasan dan keberanian yang tidak pernah dia miliki. Mungkin dia telah dilindungi oleh orang tua dan sekte sejak dia masih kecil, dan dia tidak memiliki keliaran dalam diri Feng Yu. Feng Yu sedikit malu dengan pujian Bai Sisi dan buru-buru mengucapkan beberapa kata rendah hati. Pada saat ini, prajurit Dragon Blood juga datang. Alasan mengapa mereka kembali terlambat adalah karena mereka baru saja selesai membersihkan medan perang. Mereka tahu bahwa mayat kuda perang ini adalah sampah bagi orang lain, tetapi mereka adalah harta bagi Long Chen, jadi mereka tidak akan pernah melepaskan mayat monster kuat di setiap pertempuran sengit. Mereka menyerahkan mayat yang dikumpulkan kepada Long Chen, yang melemparkannya langsung ke tanah hitam di ruang kacau, harus dikatakan bahwa mayat ini terlalu kuat dan mengandung lebih dari seribu kali vitalitas monster dengan level yang sama. Vitalitasnya tidak hanya murni, tetapi juga membawa kekuatan hukum langit dan bumi. Saat jenazah membusuk, kekuatan hukum ini diserap oleh ruang kacau, dan dunia di ruang kacau juga mengalami perubahan halus. Pada saat yang sama, buah takdir sembilan bintang mulai berbuah di pohon dao surgawi di ruang kacau, namun, Long Chen memperkirakan hanya ada lebih dari dua ribu orang, yang jauh dari jumlah sebenarnya. Long Chen merenung sejenak dan memahami bahwa di antara jutaan ahli dari klan hentian, terdapat ratusan ribu doyen sembilan bintang, dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah doyen sembilan bintang yang diciptakan secara artifisial. Tes, sungguh menyianyaiakan perasaan. Long Chen mengira dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi pada akhirnya dia hanya mendapatkan lebih dari dua ribu buah takdir sembilan bintang. Dia tidak tahu apakah itu karena buatan manusia, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati, mereka pada dasarnya tidak dapat memadatkan buah takdir. Meskipun ada yang memadatkannya, buahnya layu dan cepat jatuh dari pohon dao surgawi dan dilahap oleh tanah hitam. Setelah pertempuran ini, para ahli dari klan Fusion Beast kehilangan puluhan ribu orang. Namun, dalam pertempuran ini, klan Fusion Beast juga menunjukkan momentumnya. Setelah dibaptis dengan pertempuran, seluruh tim menunjukkan ketajamannya. Namun, dalam pertempuran ini, mereka akhirnya melihat teror dari Dragon Blood Legion. Jika bukan karena Dragon Blood Legion, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertahan setelah pertempuran ini. Bahkan jika mereka menang pada akhirnya, mereka mungkin akan menderita banyak korban jiwa. Yang paling penting adalah setelah pertempuran besar, mereka mencoba yang terbaik, dan banyak dari mereka yang kelelahan. Di sisi lain, para prajurit Dragon Blood Legion bahkan mukanya tidak merah atau kehabisan nafas. Setelah membersihkan medan perang, mereka segera kembali ke tim, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelumnya, para pejuang darah naga membunuh musuh dengan sangat berani, yang sangat mengejutkan mereka. Awalnya, ada banyak pemimpin klan di klan Fusion Beast. Meskipun mereka berada di bawah Feng Yu, di satu sisi, itu karena Feng Yu cukup kuat, di sisi lain, mereka mengagumi Feng Yu. Ketika Feng Yu dan Longchen menunjukkan keintiman yang luar biasa, mereka segera merasa tidak bahagia, dan pada saat yang sama mereka merasa sedikit memusuhi Dragon Blood Legion, mereka tidak berpikir bahwa ribuan orang ini memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Menurut konsep klan Fusion Beast, semuanya bergantung pada kekuatan, mereka hanya mendengar nama Longchen, dan mereka tidak yakin, berpikir bahwa rumor akan selalu dilebih-lebihkan. Hanya ada beberapa ribu orang di bawah Longchen, dan sisanya adalah orang-orang dari Akademi, oleh karena itu, mereka membenci Longchen dari lubuk hati mereka, dan bahkan berpikir bahwa Feng Yu tertarik dengan kulit Longchen. Tapi setelah pertempuran ini, mereka menemukan bahwa apa itu pejuang sejati. Dibandingkan dengan Dragon Blood Legion, mereka hanyalah cahaya kunang-kunang yang bersaing dengan matahari dan bulan. Mereka berada di alam yang sama, tetapi ada celah dimensi dalam kekuatan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di klan Fusion Beast yang berani memandang rendah Longchen lagi. Mereka bahkan merasakan rasa hormat yang tak tertandingi terhadap setiap prajurit Dragon Blood. Ekspresi emosional klan Fusion Beast sangat sederhana dan langsung. Teruslah bergerak maju, seseorang sedang menunggu kita, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Longchen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan semua orang berbaris lagi dan terbang menjauh. 4.763 Saat Longchen dan yang lainnya bergerak maju, jalan di depan menjadi semakin lebar, tetapi monster juga semakin banyak. Namun, monster-monster ini sama sekali tidak dapat mengancam Longchen dan yang lainnya. Tim bergerak maju, menunggangi angin dan ombak. Kemanapun mereka lewat, monster-monster itu berubah menjadi bubuk. Longchen mencoba melemparkan monster-monster ini ke dalam ruang kekacauan utama. Berdasarkan prinsip mengembalikan partikel ke gudang, mereka tidak bisa disiasiakan. Bagaimanapun, Longchen adalah orang yang tahu bagaimana cara hidup. Namun, Longchen menemukan bahwa meskipun kekuatan monster-monster ini bagus, vitalitas yang dapat mereka keluarkan sangat terbatas, apalagi dibandingkan dengan para jenius itu, bahkan dibandingkan dengan monster doyen bintang satu, mereka jauh lebih rendah, jadi Longchen terlalu malas membuang waktu dan tenaga dan memimpin semua orang terus bergerak maju. Saat Longchen dan yang lainnya bergerak maju, mereka melewati ras lain atau dilampaui oleh ras lain, sepanjang jalan, mata semua orang terbuka. Segala macam makhluk berkumpul di sini, termasuk tiga kepala dan enam lengan, kepala hewan dan tubuh manusia, semuanya lumrah di sini. Xiaojiu, rekan-rekanmu ada di sini. Ketika kerumunan itu terbang ke depan, mereka melewati sekelompok makhluk. Ketika mereka melihat sekelompok makhluk ini, bahkan dengan keberanian Longchen, dia tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Kelompok makhluk ini memiliki sisik hitam di tubuhnya dan tanduk di kepalanya, yang paling membuat takut semua orang adalah selain sepasang tanduk di kepala mereka, mereka sebenarnya memiliki enam mata. Ada dua di depan, dua di belakang kepala, dan satu di tiap pelipis, makhluk aneh seperti ini membuat orang merasa takut saat melihatnya. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang luas, dia belum pernah mendengar tentang ras ini, tetapi intuisi Longchen memberitahunya bahwa ini adalah sekelompok makhluk yang dilahirkan untuk melatih keterampilan mata. Burung hantu bermata enam, sekelompok orang yang hanya melakukan kejahatan di belakang layar. Saat aku mendapat kesempatan, aku pasti akan menghancurkan mereka. Mereka dulunya adalah kekuatan afiliasi dari klan Rubah Ekor Sembilan kami. Tanpa diduga, merekalah yang pertama mengkhianati kami. Ya, mereka menggunakan enam mata mereka untuk dijadikan mata klan monyet emas setan langit, mencoba mengusir klan Rubah Ekor Sembilan kita. Hei hei, langit punya mata, dan benar-benar membiarkanku bertemu mereka. Xiaojiu mengertakkan gigi. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaojiu, Longchen melambaikan tangannya dan memberi isyarat, para prajurit Dragon Blood segera mengerti dan bergegas menuju klan burung hantu bermata enam seperti kilat. Bos, pada saat itu, Rubah Kecil itu tertegun. Jangan bicara omong kosong. Karena ini pertikaian berdarah, tunggu apa lagi? Kamu yang pertama menyerang, jadi aku bisa membunuh dengan percaya diri dan berani. Kami akan mendukungmu, kata Longchen. Rubah Kecil tidak pernah menyangka bahwa Longchen akan begitu lugas membelanya. Saat dia tergerak, niat membunuh yang tersembunyi di dalam hatinya meledak dalam sekejap. Apa maksudmu, Ras Manusia? Apakah kamu ingin mati? Taukah kamu siapa kami? Petik 2. Ketika para prajurit Dragon Blood mengatur formasi mereka dan mengepung ratusan ribu ahli dari klan burung hantu bermata enam, para ahli klan burung hantu bermata enam itu segera berhenti dan memandang semua orang dengan dingin. Kepala klan burung hantu bermata enam mirip dengan manusia, mereka juga memiliki hidung dan mulut, tetapi tidak memiliki telinga, mereka melihat sekeliling dengan enam mata, yang sangat menakutkan. Burung hantu bermata enam telah melakukan perjalanan jauh, dan tidak ada kekuatan yang berani mengganggu mereka, meski banyak orang yang belum mengetahui nama burung hantu bermata enam, hanya dengan melihat penampilannya saja, terlihat bahwa mereka bukan orang baik, dan mereka semua menjauh. Kamu hanyalah sekelompok idiot yang tercela dan bodoh. Kamu memiliki enam mata, tetapi kamu masih rabun. Petik 2. Pada saat ini, sosok Bai Xiaole muncul di depan ahli klan burung hantu bermata enam. Ketika Bai Xiaole muncul, klan burung hantu bermata enam tampak acuh-ta'acuh dan tidak menganggapnya serius, tetapi ketika mereka melihat rubah kecil di bahu Bai Xiaole, ke enam mata mereka tiba-tiba melebar seperti lonceng, dan pupil mereka menyusut seukuran jarum. Kamu, bagaimana mungkin? Klan rubah ekor sembilan telah sepenuhnya punah. Siapa kamu? Suara ahli dari klan burung hantu bermata enam bergetar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang paling mereka takuti. Kalian sekelompok pengkhianat belum mati, bagaimana klan rubah ekor sembilan yang agung bisa menghilang? Rubah kecil itu memandangi ahli klan burung hantu bermata enam di depannya, garis darah muncul di pupil umumnya, dengan niat membunuh mengjulang ke langit. Hahaha, bagus sekali. Aku benar-benar bisa menemukan sisa dari klan rubah ekor sembilan, dan ia juga memiliki mata unuh. Seharusnya itu adalah darah bangsawan dari klan rubah ekor sembilan, kata anggota klan burung hantu bermata enam. Setelah ahli itu pulih dari keterkejutannya, dia tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Tiba-tiba, dia menutup tangannya dan menutup keenam matanya pada saat yang bersamaan. Saat matanya terpejam, sisik-sisik di tubuhnya tiba-tiba terkelupas dari tubuhnya. Bas, sisik tak berujung beterbangan. Jika diperhatikan dengan saksama, sisik itu sangat tajam dan sebenarnya adalah senjata berbentuk sisik. Ketika sisik tersebut jatuh, ahli klan burung hantu bermata enam membuka matanya. Boom! Sisik tak berujung berkumpul untuk membentuk pedang besar, yang ditembakkan langsung ke arah rubah kecil. Pedang ini secepat kilat dan sangat kuat. Dari saat diluncurkan hingga saat pedang diarahkan ke rubah kecil, pedang ini selesai hampir dalam sekejap mata. Bahkan jika Anda waspada penuh, Anda tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Ini adalah hal yang menakutkan tentang teknik mata. Hampir semua mantra yang dipicu oleh teknik mata terjadi secara instan, sehingga tidak ada waktu bagi lawan untuk bereaksi. Bas! Menghadapi serangan dari ahli klan burung hantu bermata enam, Baixia Ole mendengus dingin. Dia tidak membentuk segel apapun atau menggunakan teknik pupilnya. Tiba-tiba, bola perak muncul di depannya, dan sebuah perisai perak terbentuk. Boom! Pedang hitam menghantam perisai perak, dan terdengar suara keras, sisik perak dan hitam beterbangan, merobek kekosongan. Anak laki-laki ini memiliki beberapa keterampilan. Baixantang tidak bisa menahan perasaan gembira ketika dia melihat Baixia Ole dapat mengendalikan senjata spiritual ini begitu cepat. Tampaknya anak laki-laki ini telah bekerja keras secara diam-diam selama periode ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan senjata spiritual ini sesuai keinginannya. Coba gerakanku lagi. Ahaha! Ahli dari klan burung hantu bermata enam mencibir, simbol aneh beredar di matanya, dan sisik hitam yang tersebar di seluruh langit dengan cepat berkumpul, tapi tiba-tiba dia mengeluarkan jeritan yang melengking. Entah kapan, di belakangnya, berdiri seekor rubah besar, mulutnya berdarah, diam-diam menggigit tubuhnya. Puff! Gigi tajamnya menggigit ahli dari klan burung hantu bermata enam menjadi dua bagian, tetapi rubah kecil itu tidak membunuhnya. Dia membuka mulut besarnya, dan ahli dari klan burung hantu bermata enam berteriak dengan sedih. Sambil berteriak, dia digigit oleh rubah kecil itu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, para ahli dari klan burung hantu bermata enam akhirnya meraung dan melancarkan serangan pada saat yang sama, tetapi saat mereka melancarkan serangan, enam kelopak muncul di pupil umur rubah kecil. Enam jalan pembunuhan tertinggi. Puff! 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 Kepala para ahli dari klan burung hantu bermata enam meledak satu demi satu. 4.764 Saat teknik pupil rubah kecil beroperasi, enam kelopak di matanya meledak pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, darah mengalir dari mata rubah kecil. Pada saat itu, Bai Xiaolei tercengang, dan bahkan para prajurit Dragon Blood pun tercengang. Teknik pembunuhan ini membunuh semua ahli dari klan burung hantu bermata enam. Xiaojiu, kenapa kamu melakukan ini? Dengan kita berdua bekerja sama, kamu tidak perlu terluka sama sekali. Sekarang, matamu perlu istirahat. Bai Xiaolei berkata dengan cemas, marah dan tertekan. Hanya dia yang tahu seberapa besar reaksi yang akan terjadi setelah Xiaojiu menggunakan jurus ini, dia sudah bersiap untuk bekerja sama dengan Xiaojiu untuk membunuh orang-orang ini bersama-sama, tapi dia tidak menyangka Xiaojiu akan menyelesaikannya sendiri. Balas dendam, bagaimanapun juga akan lebih memuaskan jika kamu membalasnya dengan tanganmu sendiri. Mata Xiaojiu berlumuran darah, dan wajahnya terlihat garang. Ia mengertakkan gigi dan berkata, orang-orang bodoh yang tercela ini telah melupakan kontrak jiwa ketika mereka menyerah pada klan Rubah Ekor Sembilanku. Selama klan Rubah Ekor Sembilanku ada, kontrak itu tidak akan pernah hilang. Selama aku menggunakan Eye of Origin, mereka hanyalah sekelompok semut di depanku. Ternyata klan Burung Hantu Bermata Enam adalah bawahan klekin Rubah Ekor Sembilan saat itu, untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka menyerahkan jejak jiwa dan menandatangani kontrak penyerahan abadi. Kontrak ini selalu ada dalam jiwa kedua belah pihak, ketika klan Burung Hantu Bermata Enam menghadapi klan Rubah Ekor Sembilan, jiwanya akan tertekan dan dia harus mati. Namun kontrak ini juga mempunyai batasan-batasan tertentu, yaitu kontrak hanya berlaku apabila keduanya bertentangan. Karena itu, ketika Raja Hantu Bermata Enam mengkhianati klan Ekor Sembilan, dia tidak berpartisipasi langsung dalam konfrontasi, tetapi menikamnya dari belakang. Mereka mengkhianati semua informasi klan Rubah Ekor Sembilan. Pada saat yang sama, klan Burung Hantu Bermata Enam memiliki teknik pelacakan yang sangat kuat. Mereka dapat melakukan pelacakan balik berdasarkan kontrak jiwa dan mengunci lokasi klan Rubah Ekor Sembilan. Dengan cara ini, ketika klan Rubah Ekor Sembilan diburu, mereka tidak akan bisa melarikan diri, dimanapun mereka bersembunyi, mereka akan ditemukan. Dapat dikatakan bahwa ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan Ekor Sembilan mati di tangan klan Burung Hantu Bermata Enam, itulah sebabnya Xiao Jiu sangat membenci mereka. Awalnya, Xiao Jiu telah bersabar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun musuh-musuhnya sangat cemburu ketika mereka bertemu, Xiao Jiu tahu bahwa dengan kekuatannya, ini bukan waktunya untuk membalas dendam, karena jika satu kesalahan tidak dilakukan dengan baik, itu akan berdampak pada semua orang, jadi ia memutuskan untuk terus bertahan. Dia bisa menahannya, tapi Long Chen tidak mau, meski dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Jiu, Long Chen bisa melihat rasa sakit dan amarah dalam penampilan kuat Xiao Jiu. Xiao Jiu sekarang sama persis dengan Long Chen ketika dia mengalami kemunduran di Kekaisaran Fengming. Saat itu, Long Chen mengeluh bahwa langit tidak merespons dan bumi tidak berfungsi. Dia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Hanya dia yang tahu betapa menyakitkannya menanggung berbagai hal. Long Chen tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Demikian pula, Xiao Jiu, sebagai anggota Dragon Blood Legion, adalah saudaranya, dan dia tidak akan pernah membiarkan saudaranya menderita penyiksaan seperti itu. Terima kasih bos. Ketika Long Chen datang, Xiao Jiu berterima kasih kepada Long Chen. Dia sangat bersemangat bahkan suaranya bergetar. Apakah matamu baik-baik saja? Long Chen bertanya dengan prihatin. Long Chen bisa memahami kelakuan Xiao Jiu. Meski dia juga terluka, amarahnya akhirnya terlampiaskan. Baginya, itu semua sepadan. Tidak apa-apa. Untuk menghindari pengejaran dan lolos dari pengawasan klan Burung Hantu Bermata 6, anggota klan Ekor 9 saya bersembunyi di celah dunia dan tidak dapat melakukan pemanggilan garis keturunan. Oleh karena itu, saya menggunakan kekuatan dari kontrak untuk melukai musuh seribu kali. Aku sudah kalah 800, tapi sungguh menyenangkan, terima kasih bos. Xiao Jiu berkata dengan semangat dan berterima kasih lagi pada Long Chen. Meskipun ia tahu bahwa Long Chen tidak suka orang lain bersikap sopan padanya, ia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Long Chen saat ini. Ini sangat sulit bagimu. Kamu harus menanggung penghinaan dan menanggung beban di usia yang begitu mudah. Bai Xiao Le menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa Xiao Jiu telah menanggung begitu banyak kebencian. Kamu juga tidak buruk. Kamu juga telah menanggung penghinaan dan beban begitu lama. Baru setelah bos tiba, kamu akhirnya berhasil mencapai puncak. Xiao Jiu mengecilkan tubuhnya dan melompat ke bahu Bai Xiao Le lagi. Kenapa aku bisa menanggung penghinaan dan menanggung beban? Bai Xiao Le tercengang, dan Long Chen, Bai Xisi dan yang lainnya tidak tahu mengapa. Rubah kecil tiba-tiba memiliki senyuman buruk di wajahnya dan berkata, Kamu dipukuli oleh ayahmu setiap hari. Kamu tidak bisa mengalahkannya, dan kamu tidak bisa menang bahkan jika kamu memarahinya. Kamu menerimanya begitu saja selama bertahun-tahun, dan mencucimu kamu dengan air mata. Hei, 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 kamu rubah kecil, kamu penuh dengan ide-ide buruk, jangan merusak hubungan antara kami, ayah dan anak. Bai Zantang mau tidak mau menjadi cemas saat mendengarkan. Itu benar, Bai Xiao Le mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat bola perak di tangannya, dia tiba-tiba tersenyum. Tapi, dia memberiku hal yang begitu bagus, aku memaafkannya, hei, hei. Jelas, Bai Xiao Le sangat menyukai senjata spiritual ini, di bawah kendali teknik mata, senjata itu bisa berubah tanpa henti, dan dia sangat bersenang-senang sehingga dia sudah lama melupakan semua hal di masa lalu. Kamu benar-benar menjanjikan, rubah kecil tidak bisa berkata-kata, orang ini tidak menyimpan dendam sama sekali. Klan burung hantu bermata enam baru saja dibunuh di sini, dan tim yang kuat meraung di samping mereka. Mereka adalah sekelompok iblis besar, tetapi mereka berubah menjadi bentuk manusia. Sulit untuk mengatakan ras apa mereka, energi darah mereka membubung ke langit, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Awalnya, prajurit Dragon Blood memblokir jalan klan burung hantu bermata enam. Ada banyak kekuatan yang berlari di sekitar, dan mereka semua melambat dan berencana untuk menyaksikan kegembiraan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa rubah kecil akan membunuh semua ahli dari klan burung hantu bermata enam. Pada saat itu, mereka semua ketakutan. Pada saat yang sama, mereka melarikan diri, takut mereka akan terpengaruh. Sekelompok klan monster yang lewat melihat adegan klan burung hantu bermata enam dibunuh, dan berlarian mengurus urusan mereka sendiri. Pasukan dari semua lapisan bergegas melewati mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dragon Blood Legion segera bergabung dengan tim dan terus berlari ke depan. Berjalan melewati monster yang tak ada habisnya, atmosfer berdarah meresap ke seluruh dunia, mereka bertanya-tanya apakah ini adalah pendahuluan untuk semua orang, memberi tahu bahwa jalan menuju hegemoni Kaisar Tian dimulai dengan pembunuhan berdarah. Segera, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat semua orang berlari, cahaya itu menjadi semakin kuat, seperti sinar fajar di kegelapan tak berujung. Melalui cahaya itu, seseorang bisa merasakan panggilan yang kuat. Itu surga Kaisar, Guoran dan yang lainnya berteriak kegirangan, dan mereka bukan satu-satunya yang bersemangat. Tim yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini, dan ketika mereka melihat fajar di depan, mereka juga berteriak kegirangan. Jeritan itu seperti tsunami yang menyapu langit. Teriakan ini dipenuhi dengan semangat yang tinggi dan kerinduan yang tak terhingga, pintu itu adalah dambaan banyak orang. Ada yang tidak beres. Mengapa ada seseorang yang menghalangi jalan di depan pintu itu? Tiba-tiba, Guoran tertegun. Dia menemukan ada banyak sekali sosok yang berkumpul di depan pintu, sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Tapi saat ini, senyuman muncul di wajah Longchen. Saudaraku, hari ini kita akan memasuki surga Kaisar. 4765. Tempat di mana cahaya ilahi mengalir di depan adalah gerbang surga Kaisar, dan di depan gerbang tersebut, makhluk-makhluk padat telah berkumpul. Jumlah makhluk-makhluk ini tidak terhitung banyaknya. Mereka tidak terbatas dan memblokir seluruh gerbang. Semua ahli yang ingin melewatinya harus mendapatkan persetujuan mereka sebelum diizinkan lewat. Untuk sementara waktu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya diblokir di depan gerbang, karena pelepasan yang lambat, sejumlah besar ahli terdampar. Segera, Longchen dan yang lainnya tiba di depan gerbang. Ketika tim Longchen muncul, para ahli yang berkumpul di depan menjadi bersemangat sejenak. Itu Longchen, dia muncul. Seru seseorang, dengan suara gemetar yang terdengar sangat bersemangat. Mereka sudah lama menunggu di sini, hanya untuk Longchen. Longchen muncul, dan tim besar bergegas menuju Longchen seperti tsunami. Mereka semua dipenuhi niat membunuh, memandang Longchen seolah-olah mereka melihat mangsa. Pergerakan yang tidak biasa di sini langsung menarik perhatian semua ahli yang berada di depan pintu. Awalnya mereka tidak puas karena orang-orang ini memblokir pintu, bahkan ada yang memiliki sifat pemarah, sehingga ingin memaksa masuk. Namun melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, diam di tempatnya dan menyaksikan keseruan itu dengan tenang. Anak-anak, kesempatan untuk membuat nama untuk dirimu sendiri telah tiba. 3.000 keluarga di surga Kaisar telah bersama-sama mengeluarkan perintah pengejaran terhadap Longchen. Siapapun yang dapat mengambil kepala Longchen dapat menikmati perlakuan dari para VIP tertinggi dari keluarga-keluarga ini dan menikmati tunjangan seperti wakil kepala keluarga, gaji bulanan dan tahunan. Ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk menjadi terkenal dan kaya dalam semalam. Jalur kultivasi adalah menginjak mayat ahli untuk mencapai pencerahan. Longchen tepat di depanmu, jadi tunggu apa lagi? Seorang Saint King berteriak dengan penuh semangat di tim, dan pada saat yang sama memerintahkan para ahli di keluarganya untuk bergegas menuju Longchen. Apakah kamu ingin menjadi terkenal segera setelah kamu memasuki surga Kaisar? Jika kamu ingin memantapkan kakimu segera setelah kamu datang ke surga Kaisar, maka mari menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bunuh Longchen dan kamu akan mendapatkan segalanya. Saint King kuat lainnya juga merauh. Wajah para Saint King yang kuat itu semuanya merah, tetapi mereka tidak terburu-buru ke depan karena janji keluarga itu bersyarat, yaitu orang yang membunuh Longchen harus berada di alam ilahi. Jika Saint King membunuh Longchen, itu tidak masuk hitungan. Saint King yang berkuasa ini semuanya berasal dari surga Kaisar. Mereka sangat menyadari kekuatan keluarga-keluarga ini, dan mereka juga tahu betapa murahnya gaji para wakil kepala keluarga ini. Penghasilan seorang wakil ketua klan dalam satu tahun sangatlah besar bahkan untuk seorang ahli tingkat Saint King. Jika Anda membunuh Longchen, Anda dapat menerima 3.000 keping penghasilan, dan satu penghasilan cukup untuk 100 tahun. Itu benar-benar godaan gila. Longchen telah membunuh anggota klan surga wiku. Balas dendam ini harus dibalas dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan membiarkan orang lain berhasil. Seorang ahli yang memegang pedang panjang dengan wajah sehitam batu bara merau. Tidak diketahui trik apa yang digunakan ahli dengan wajah sehitam batu bara itu, sosoknya berkedip-kedip, seluruh dunia menjadi kabur dalam sekejap, dan orang itu menebaskan pedangnya dari ruang kabur. Bas. Saat bayangan pisau buram terbang keluar, pisau panjang itu diperbesar ratusan juta kali, dan menebas ke langit, membawa keinginan menghancurkan yang tak ada habisnya, ia melintasi jarak ruang dan langsung menuju ke Longchen. Apakah ras surgawi masih seorang pejuang? Mereka hanyalah sekelompok hajingan tercela dan tak tahu malu. Menghadapi serangan yang kuat itu, Longchen mendengus dingin, membuka tangan besarnya, dan meraih pedang raksasa di langit. Boom. Telapak tangan menggenggam bilahnya, langit dan bumi berguncang bersama, alam semesta berubah warna, riak menyebar dari tangan Longchen, dan angin kencang bergejolak dan menyebar ke segala arah. Angin menderu-deru seperti pisau, membuat jubah para prajurit Dragonblood berdesir, namun, para prajurit Dragonblood itu tetap kokoh seperti batu, tidak tergerak oleh pedang sedikitpun, bahkan tidak berkedip. Apa? Longchen menangkap pisaunya dengan satu pukulan, dan banyak ahli terkejut, terutama ahli dari ras surgawi, yang ekspresinya berubah drastis. Ahli dengan wajah sehitam batu bara itu adalah jenius dari ras surgawi saat ini. Doyen Bintang 9 biasa tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Dalam ras surgawi, dia adalah eksistensi tingkat monster. Meskipun pedangnya adalah serangan tentatif, kekuatannya sangat menakutkan. Longchen benar-benar memblokirnya dengan santai, dengan suasana santai yang mengejutkan. Sepertinya kalian ras surgawi benar-benar sekelompok babi. Kalian hanya peduli tentang makan tetapi tidak mengingat tentang siapa yang memukuli kalian. Aku bisa memukuli kalian terakhir kali, jadi aku akan membuatmu terluka lagi kali ini. Boom. Begitu Longchen selesai berbicara, dia menggenggam pedang kuat-kuat dengan tangan besarnya dan bayangan pedang yang menutupi langit dihancurkan oleh Longchen. Bayangan pedang di seluruh langit meledak berkeping-keping, berubah menjadi tanda surgawi yang tak ada habisnya. Bintang jatuh berwarna-warni dan tersebar di langit dan bumi. Pemandangannya sangat spektakuler. Semua orang terkejut. Meskipun mereka belum memasuki surga Kaisar, semua orang telah terpengaruh oleh hukum surga Kaisar. Kebanyakan orang tidak dapat memadatkan kekuatan magis. Bahkan jika mereka hampir dapat memadatkannya, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Tetapi ketika mereka melihat runih surga yang tak ada habisnya, mereka tahu bahwa pria dengan wajah sehitam batu bara itu lebih kuat dari yang dibayangkan. Dia bisa memadatkan teknik magis sekuat itu di sini, dan dia sama sekali bukan orang biasa. Tapi Longchen mampu menghancurkan kekuatan magis yang begitu kuat dengan tangan kosong, dan kekuatan Longchen hanya akan membuatnya semakin menakutkan. Ketika Longchen menghancurkan pedang raksasa yang menyelimuti langit, sosok pria dengan wajah sehitam batu bara bergetar hebat, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, ekspresi serius akhirnya muncul di matanya. Longchen melambaikan tangannya, dan menghadap para ahli yang datang seperti air pasang, dia berteriak dengan dingin. Tidak peduli apa alasanmu menyerangku, selama kamu berani menghunus pedangmu ke arahku, maka aku akan membuat kamu berdarah. Saat Dragon Blood Legion kita mengambil tindakan, tidak ada penyerahan diri dalam pertempuran ini, hanya reinkarnasi. Petik 2 Huh, setelah Longchen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, Dragon Bone Evil Moon yang besar muncul di tangan Longchen dan diletakkan di pundaknya. Di atas, satu orang menikam yang lain, niat membunuh naik ke langit. Pada saat ini, dia adalah dewa pembunuh, dengan hanya ketidakpedulian yang tak ada habisnya di matanya. Saat Longchen memegang Dragon Bone Evil Moon, semua prajurit Dragon Blood menutupi senjata mereka pada saat yang sama. Gerakan mereka seragam, menghadapi para ahli yang tak ada habisnya, tidak ada rasa takut di mata mereka, hanya rasa haus darah dan kejam. Jangan dengarkan ancamannya, jumlah kita sangat banyak. Bahkan ludah kita masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkan mereka. Mari berkumpul dan lihat siapa yang cukup beruntung untuk memenggal kepala anjingnya, kata ahli Sengking, berteriak dengan liar di antara kerumunan untuk meningkatkan semangat mereka. Boom. Namun, saat dia selesai berteriak, seluruh tubuhnya meledak dengan keras. Aku paling benci pria yang mirip Lao Yu. Di belakang Longchen, Guo Ran perlahan-lahan meletakkan panah raksasa di tangannya dan memakai dua pedang. Guo Ran menggunakan panah dewa untuk menyerang Sengking yang kuat. Karena gerakannya terlalu tersembunyi, hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi dan masih bergegas maju dengan putus asa. Saudaraku, Dragon Blood Legion kita akan memulai jalan menuju hegemoni di surga kaisar dengan pembunuhan. Bunuh, 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 bunuh. Suara pembunuhan para prajurit Dragon Blood mengguncang langit, senjata ajaib mereka terhunus, dan mereka langsung membunuh musuh yang mengaum. selamat men religious di Terima kasih.